Hai maka ngomong-ngomong ya sabam ayam warahmatullahi wabarakatuh Jegus nah ini Jegang disini saya serahkan sebagai ketua dari apa, Youtube saya itu enggak tahu Youtube ngabut dari Youtube saya enggak bisa apalagi suruh mengepload saya itu merekam ngegang juga ya ini sudah dapat izin dari Gusnya kita juga nanti mendapat panduan dari Kang Agus saya dulu pernah datang ke rumah beliau ya posisinya itu itu beliau nggak bisa melihat ini ya iya sekarang sekarang berikut lihat tadi pesenannya banyak Alhamdulillah kebanyakan pesenan jadi ini kan tiga waktunya tidak ada satu jam saya punya kawan-kawan demok demok ya supaya berarti diantar masih ke masak akan putin saya ya ikut kalau disini kan saya banyak bicara extra lain nggak pulih kawan-kawan lo ini sama lo belakangnya dulu pernah ke sana bapaknya ini lho aduh dulu saya ke sana ini nggak bisa ngomong aku ke sana di Jarno sakit dulu ya Pak saya ke sana ya ya Allah beliau datang lagi saudara saya ya dari tadi Kangka loh ya Allah ya Karim ya tadi nggak saya sama beliau saya kakaknya ini di sini nih beliau nih ya Allah ya oke dulu saya datang ke rumah beliau itu jam jam 2 pagi jam 2 pagi jam 2 pagi mas Agus ini mas Agus mas Agus ini beliau hahaha dulu saya kesalatikan rumah beliau ini nih rumah ibunya ini ini saudara saya ini dari masih saya kecil masih pokoknya masih kecil dulu nggak ada tempat kayak gini ya rumah saya tak ngomong-ngomong mas Agus mas Agus mas Agus mas Agus mas Agus ya terima kasih ya dari jenengan juga ingin terima kasih jadi alhamdulillah dari jenengan ini juga jadinya pondok ini maka pondok ini yang miliknya jenengan ini terima kasih lu tenang-tenang lu ini istilahnya kawan-kawan semua hahaha enggak adanya Pak Depokan ini ini ya dari mbaknya itu dari mbaknya ini dari Pak Judingan ini loh Pak Depokan sebesar ini iya 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 Pak iya Pak pelaginya bisa saja paginya iya 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 tempatnya ke rumah beliau rumah gini kan ada di mana rumah gini kan dimana itu dirinya mana nih ini yang kasih saya biaya tuh yang kirimin saya roti masih berata rotinya maaf berani terus Alhamdulillah ini namanya lemon eh Oh iya atas Nuyo Matur Tuhan sangat semoga ini di barokan untuk dirinya maaf terus maen kan pengurusan lawan teri makanya ingin diri maaf kita jenis maen terima kasih 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 Mungkin Allah masih senang dengan, sebut tadi saya sendiri ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Terkadang saya juga merasa jalan-jalan doa saya ini dikabulkan sama Allah Karena Allah itu tidak mau mendengarkan doa-doa saya Kayak semuanya ada orang yang datang, kalau kita nggak suka kan, jangan dikait, jangan lumoh Ya kan, ada pengamen datang, kalau kita nggak suka kan, jangan dikait, jangan lumoh kan gitu Tapi kalau ada pengamen yang suaranya bagus, kita senang kan, ah di ECA Nanti dulu ah, biar dia ngani dulu lama, biar dia ada di situ dulu lama Tapi nanti ngani nya kita akan lebih banyak Karena apa? Karena kita suka dengan janjianya, kita suka dengan suaranya, kita suka dengan dia Maka jangan, jangan pernah bersusah hati Ketika inginan berdoa, kok diralah tidak langsung dikabulkan oleh Allah Bisa jadi, tidak dikabulkan itu, jangan berpikir doa kita nggak perlu tajam, kita nggak disukai sama Allah Bisa jadi, ketika kita berdoa nggak langsung dikabulkan itu karena Allah itu benar-benar suka dan sayang sama kita Sehingga Allah itu sangat rindu dengan rayuan-rayuan kita, dengan merengekan kita, dengan kita terus mendekat menyebut namanya itu Allah suka Dan bisa jadi itu nanti malah lebih bagus daripada langsung dikabulkan Karena kalau suka lama itu ngasihnya lebih banyak lagi Kan begitu ya Jangan sampai kita itu seujurn Seujurn kepada Allah dan juga seujurn kepada manusia Sebab, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu semuanya yang terbaik untuk diri kita Apapun, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu yang memang harus terjadi dan itu yang terbaik dan diberikan Allah kepada kita Setelah kita itu, mau menerimanya atau nggak gitu aja Kalau menerimanya ya, asik-asik-asik Karena kita hidup ini sejatinya menerima Bukan meminta ya, semakin kita itu banyak keinginan, semakin banyak harapan, semakin banyak keinginan Itu semakin akan membuat hidup kita itu mesara Maka, yang paling penting hidup itu menerima dulu Hidup itu terima kasih Sudah jalur, menerima kasih Kalau kita menerima, kita nggak minta pun insya Allah kita Dikasih 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 yang terjadi dengan teman-teman semua yang ada di sini beliau istrinya temgu dari perut saya yang berlubang terus tidak bisa melihat saya masih di sana datang itu perutnya berlubang terus tidak bisa melihat saya belum pulang sudah bisa melihat dan bisa makan, itu semuanya ya atas kasih sayang Allah bukan atas dasar kemampuan saya atau kehebatan saya yang hebat saya tidak kaki bapaknya itu yang di belakang juga iya dulu dikejiri iya dulu dikejiri saya ke sana iya itu jujur saya kayak gimana ya saya membayangi kalau itu orang-orang diri kasihan ya saya harap sih dari sini mau selamat malam dari sini uang ini ya tempat ini saya membangun ini uang dari jendenan ibu bapak saya membangun ini membuat sholah ini membuat patepokan ini uang dari jendenan uang dari jendenan ya itu ini juga ya tempat yang jendenan karena mau menginap dari sini ya silahkan nanti tinggal saya laporasi untuk menginap begini kalau menginap dari sini mesti apa namanya sholah begini biar paling tidak merasakan mempunyai patepokan itu lho pak tapi itu bener kerasa nol lho nanti ngobrolnya kalau malam sama saya lebih enak malam itu saya lebih santai karena dunia saya itu terbalik pak dunia saya itu terbalik jadi saya itu sudah 5 tahun itu gak pernah tidur malam kalaupun tidur malam itu sekejap itu pasti bangun gak pernah full di tidur malam itu saya sudah 5 tahun itu sama dengan gak tidur malam jadi kalau malam itu saya melek sampai subuh nanti biasanya yang saya itu tidurnya kalau masih subuh dari mulai jam 7 itu saya tidur bangun jam 12 itu sudah menjadi rutinitas saya karena apa ya tirakat yang diajarkan oleh orang tua saya itu gak tidur malam itu yang diajarkan oleh orang tua saya oleh kiai saya pokoknya waktu malam itu waktu kita untuk menyambungkan atau memuatkan daya jadi daya cipta itu alam semesta itu yang paling bagus itu ketika malam hari karena kalau siang itu banyak orang yang heluh banyak orang yang minta banyak orang yang bersulong dunia itu apa ya hidunya terlalu ribet kalau malam itu tenang jadi daya itu luar biasa jadi dengan praktekan aja gak coba jangan tidur selama 41 hari 40 malam aja 41 malam jangan tidur malam terus duduk aja di depan rumah yang terbuka terus sambil kita bertapakur nanti akan ada sesuatu hal yang bakal dindingan ratakan coba aja jadi yang hampir semua para wali Allah itu malam itu digunakan untuk hamdul minallah siang untuk hamdul minana hampir semua wali Allah itu malam gak ada yang tidur malam malam kalau seharga ribet-ribet baca sholawat sama berakhir Allah Allah gitu aja nanti panjirinan akan merasakan sesuatu hal yang dia dengan gak bisa ceritakan kata-kata kayak ketemu empat orang yang sama bentuknya tapi warna berbeda selamat menikmati selamat menikmati